Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV Jatim dan nyalakan notifikasinya. Guna menggelarakan kembali semangat juang masyarakat Polres Blitar dan Jombang membagikan bendera merah putih dan sembako. Melalui upaya ini diharapkan warga terdampak mampu bangkit berjuang melawan COVID-19. Sejumlah anggota polisi wanita Polres Blitar Kota berkeliling mendatangi warga terdampak pandemi COVID-19 untuk menyalurkan bantuan sembako dan bendera merah putih. Ratusan paket sembako dan bendera merah putih diberikan kepada warga di Jalan Merdeka, Taman Makam Pahlawan, dan Simpang Tiga Herlingga Kota Blitar. Mulai dari pengayuh pecak dan pedagang hingga warga miskin lainnya. Aksi tersebut sebagai bentuk ajakan kepada warga agar tetap memiliki semangat kemerdekaan meskipun hidup di tengah pandemi COVID-19. Ketujuan kita adalah yang pertama adalah membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Yang abang-abang tukang beca, kemudian pendekat paki lima, kemudian pendekat pegawai yang mengalami kendala berkaitan dengan perekonomian. Kita bantu untuk pembunuhan kebutuhan hidupnya berupa paket sembako sebanyak 2 ratun. Kemudian kita juga membagikan bendera merah putih ini sebagai wujud kita. Aksi serupa juga dilakukan anggota kepolisian Resor Jombang di kawasan Ringin Contong. Selain membagikan bendera kepada pengendara di jalan, polisi juga membagikan paket sembako kepada para pengemudi ojek online dan pedagang kaki lima. Menurut Kapolres Jombang AKBP Agung Setia Nugroho, aksi tersebut dilakukan sebagai upaya membangkitkan semangat masyarakat dalam memerangi pandemi COVID-19. Dalam rangka hari kemerdekaan ini, merah putih sebagai penanda kita melawan anggota COVID-19 yang ada di Kabupaten Jombang supaya kita tetap menggunakan prokes, bisa gak secara, dan sebagainya supaya anggota COVID-19 menurut. Dan anggota kematian juga menang. Paket sembako yang dibagikan kepada warga diantaranya beras masing-masing seberat 5 kg, minyak goreng, dan vitamin. Dari Blitar dan Jombang, Fajar Agastya, Amir Zaki, Metro TV